Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Organisasi Ikatan Perisala Legislatif Indonesia atau IKAPLI. Menurutnya, IKAPLI adalah hal yang penting bagi perisala di seluruh Indonesia. Indra berharap IKAPLI dapat menjadi jembatan konektivitas antar perisala yang ada di Indonesia, sehingga terbentuk kolaborasi dan inovasi terhadap metode dalam mendokumentasikan sebuah risalah. Sehingga risalah bisa menjadi catatan sejarah yang menjadi data bagi para pengambil keputusan di masa yang akan datang. Apresiasi dan ucapan selamat atas terbentuknya Ikatan Perisala Legislatif Indonesia. Tentu terbentuknya Ikatan Perisala ini sangat penting ya bagi semua perisala yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Karena pembina utamanya kebetulan dari itu Sekretaris Jenderal DPR sebagai instansi pembinaannya. Jadi risalah ini menjadi sangat penting karena keputusan-keputusan politik yang ada di Republik ini, baik di DPR maupun DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Kota, itu harus tercatat secara baik dalam sebuah risalah yang cukup benar ya aturannya. Itu ada aturan nggak sembarangan gitu ya, catatan rapatnya, kemudian risalah rapatnya, Kongres pertama IKAPLI dihadiri oleh 80 orang secara fisik dan 49 orang secara daring. Seluruh peserta berasal dari perwakilan perisala di seluruh Indonesia. Dan dalam kegiatan ini telah terpilih pengurus IKAPLI masa bakti 2023 sampai 2027. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.